Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Salah satu perintah Allah kepada kita adalah Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas Artinya semua perbuatan kita itu hanya dipersembahkan Diperuntukkan untuk mendapatkan balasan dan keridaan Allah Ta'ala Allah berfirman Katakanlah, nyatakanlah Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadah korbanku Hidup dan matiku itu semuanya untuk mendapatkan balasan dan keridaan Allah Ta'ala La syarikalahu Tidak ada selekat bagi Allah Ta'ala Kalau kita cermati di ayat-ayat yang lainnya Ternyata ikhlas juga punya tingkatan-tingkatan Tingkatan yang pertama adalah Kita ikhlaskan amal kita Untuk mendapatkan balasan Allah di dunia Seperti dalam suhutu khatih kursi Allah berfirman Ya ibadita farok li ibadati Wahe hambaku Tuntaskan, maksimalkan ibadahmu kepadaku Tamlau kolbaka bilina wa asudu fakroka Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan Dan aku akan tutup pintu-pintu kefakiranmu Jadi pada tingkatan yang pertama ini Orang berusaha beramal kepada Allah Ta'ala Untuk mendapatkan balasan di dunia Yang kedua adalah untuk mendapatkan balasan di ayat Yaitu berupa surga dengan berbagai macam kenikmatannya Allah berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan mereka memujudkan imannya dengan amal soleh Lahum janatun tajari mintah tihal anhar Maka bagi mereka diberi balasan Yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan surga Kenikmatan makanan, minuman, dan lain sebagainya Yang tajari mintah tihal anhar Yang ada dalam suatu bangunan yang indah Yang mengalir di banyak sungai-sungai Dan yang ketiga atau tingkatan yang paling tinggi Adalah beribadah Karena mencari kecintaan kepada Allah Maka dalam berbagai macam hadis Dan yang juga dijelaskan Bahwa Allah akan mencintai kepada orang yang mencintai Allah Allah akan menyenangi kepada orang yang mencintai Allah Dan Allah akan merindui kepada orang yang mencintai Allah Mereka orang-orang beriman tadi Rito kepada apa yang ditetapkan Rito kepada mereka Dan Rito kepada amal-amal mereka Maka dari itu Mari kita selalu untuk meningkatkan level-level Ikhlas kita mulai dari level yang pertama Ke kedua, dua, ketiga, dan seterusnya Sehingga kita akan mendapatkan level ikhlas yang lebih tinggi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh